Halo teman-teman semua jumpa lagi di channel saya Sintang Game Bagaimana kabar kalian semua hari ini semoga semuanya sehat dan baik-baik saja ya teman-teman Nah di video kali ini teman-teman saya akan mereview game yang baru rilis terbaru teman-teman Yaitu E-Football 2024 dari Dying Patch ya teman-teman Nah seperti yang kalian lihat teman-teman disini sudah tampilan yang terbaru dengan background dan fitur yang lain-lain teman-teman Nanti kita akan lihat di dalam gamenya teman-teman Tapi sebelum itu buat teman-teman yang baru datang ke channel Sintang Game Jangan lupa kalian klik subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman Jangan lupa kalian bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video upload terbaru dari Sintang Game teman-teman Nah dan pertama-tama saya akan menjelaskan teman-teman Di video kali ini teman-teman untuk Dying Patch Football 2024 ini adalah game untuk pengguna PS4 Hand ya teman-teman Jadi disini belum bisa digunakan untuk PS4 Original ya teman-teman Jadi kalian yang pengguna user Ori itu harap bersabar ya teman-teman Karena game ini belum bisa kalian mainkan Jadi disini kita akan melihat dulu untuk game PS4 Hand kali ini Oke teman-teman kita langsung masuk ke dalam gamenya ya teman-teman Nah seperti inilah intro terbaru dari game Football PES 2024 Dying Patch ini teman-teman Nah seperti teman-teman lihat ini tampilannya sudah terbaru ya pokoknya teman-teman Nah nanti ada wallpapernya seperti ini untuk background tampilan awalnya ya teman-teman Dan ini sudah full ya full dari si Om Deddy ya teman-teman Nah buat teman-teman yang mau order jangan lupa teman-teman langsung ajak kontak si Om Deddy Nanti kontak ordernya akan saya sediakan di deskripsi teman-teman Oke sebelum itu kita akan langsung lanjut ya untuk mengenai pembahasan di Dying Patch Dan kita akan masuk ke edit data Dan kita akan melihat dulu fitur-fitur dan transfer apa saja yang ada di dalam game PS4 Hand kali ini teman-teman Nah seperti yang teman-teman lihat disini untuk struktur liganya itu sangat lengkap ya teman-teman Disini sudah ada Liga 1 Berry dan Liga 2 Pegadaian ya teman-teman Disini juga ada Saudi Pro Liga dan MLS juga teman-teman Dengan background yang terbaru nih untuk suasana apa namanya Background 2024 ya teman-teman untuk e-football 2024 ya Nah sini kita akan lihat Manchester City dan kita akan lihat untuk pemain-pemain yang sudah masuk di Manchester City sebelumnya teman-teman Oke disini J.Doku nih teman-teman sudah real face Foden ya Gavardio sudah update face-nya juga sudah face Ori ya teman-teman Jadi disini kalian tidak usah ragu teman-teman Untuk dying patch ini face-nya rata-rata itu sudah real face Jadi untuk pengguna PS4 Hand ya Pengguna PS4 Ori belum bisa mendapatkan face-face Ori seperti ini teman-teman Jadi kalian harap bersabar ya teman-teman Sebab nanti untuk ke depannya ya PS4 Ori bisa dijadikan hand juga teman-teman Jadi kalian harap bersabar lah ya Kita akan lihat dulu transfer-transfer di klub-klub Liga Inggris ini Teman-teman sudah lengkap sekali disini J. Timber sudah dengan real face segala ya Nah ini Chelsea kita akan coba lihat di ini Adi Sassi ini Nah ini juga sudah real face ya teman-teman Nah jadi buat teman-teman yang bertanya kepada saya Ini untuk pengguna PS4 Hand ini apakah sudah real face atau belum Ini sudah real face teman-teman Nah teman-teman bisa lihat nih Ini galakir real face yang terbaru malah Bukan cuma real face biasa aja teman-teman Nah teman-teman bisa melihat nih For Fana ini Fana sudah real face ya Terus kita lihat lagi siapa ini Badia Shield Badia Shield Malang Sar juga sudah ada ya Dan untuk transfer-transfer Nikoli Polmer ya Pemain muda yang di Chelsea sudah terbaru juga teman-teman Nah terus disini ada Lavia juga nih Sudah terbaru juga bukan ya teman-teman Jadi teman-teman yang ragu Kalian bisa order dengan Om Deddy Disini juga ada Endo ya Untuk Liverpool ya Liverpool, Endo, Gakpo, Darwin Unis Nah ini sudah real face kemarin Ada yang bertanya kepada saya Ini Darwin Unisnya masih face Face bawaan PSnya atau tidak ya Seperti yang kalian lihat di tampilan ini Ya kalau kalian menonton video ini Kalian akan melihat disini sudah ada real face Dan sini Manchester United kita lihat ini Amrabat yang transfer terbaru ya Untuk Manchester United Regulon juga Ya bahkan tail alatnya aja Tail alat yang di pipi itu Sudah ada teman-teman ya Ini Hannibal Matesbury Ini Hannibal Matesbury masih di Manchester United Sepertinya sudah dipinjamkan ke grup lain sih Kalau nggak salah teman-teman Dan ini Abayindir ya Yang sudah masuk ke Manchester United juga Ini Rasmus Hojloon ya Sudah real face ya Kemanaan kan rabuknya panjang ya Kalau untuk di user ori ya teman-teman Tapi disini sudah di update menjadi Seperti face-nya yang sekarang teman-teman Nah kita sepertinya untuk Liga Inggris ya Rata-rata sudah lengkap lah ya Untuk real face ya Nah ini kita lihat Kaurumi Toma Nah ini teman-teman bisa lihat Ini face-nya sesuai aslinya Dan Jauh Pedro juga sesuai aslinya Jadi kalian Jangan-jangan ragu lagi lah ya Untuk Dying Patch Kalian bisa langsung kontak dan hubungi Om Deddy Jadi kalian kontaknya itu bukan ke nomor saya teman-teman Disini saya cuma mereview untuk Dying Patch ini ya teman-teman Nanti kalian banyak yang DM saya Banyak WA saya Ya ampun itu Padahal yang punya ini adalah Dying Patch Nah kalian harus menonton video ini Sampai selesai Supaya kalian paham ya teman-teman Apa yang saya jelaskan Dan saya review untuk game Dying Patch ini teman-teman Nah disini kalian bisa lihat di Paris Saint-Germain Kylian Bape ya Skillnya mantap sekali teman-teman Tapi sudah turun Ini seperti 89 aja ratingnya saat ini Terus kita akan lihat lagi disini Untuk Liga 1 Sebenarnya sudah lengkap juga Dan seri A juga sudah ada ya Napoli ini Kita akan lihat juga Pemain bintangnya ini teman-teman Kavarez Helia Susah nyebutnya Farad Farad Helia Teman-teman Nah ini Teman-teman bisa lihat Ini face-nya juga sudah Rilen Ossimhen juga Sudah mantap Dengan rating 86 teman-teman Ini striker yang Cukup luar biasa ya Untuk pemain termahal di Liga Italia Musim kemarin ya teman-teman Oke ini Zerbin juga sudah Masuk ya Pemain muda dari Napoli Ini Inter Milan Kita coba lihat lagi Jan Somer Nah ini dia Jan Somer Terus kita akan lihat lagi Mitterian ya Ini Hendrik Mitterian Terus yang Ini masuk Benjamin Fafat ya Sudah masuk juga Di Internationale Oke ini Arnatopik juga ya Sudah masuk teman-teman Nah ini transfernya Sudah lengkap nih teman-teman Untuk harga ya Kalian bisa langsung Kontaja Pilih dengan Om Deddy Saya kurang tahu Mengenai harga Dari Dime Pass ini Harganya ini relatif Tergantung permintaan kalian Teman-teman Jadi disini kan Yang saya dapat Ini ada Stadium untuk Liga Tarkam ya Teman-teman Stadium Tarkam ya Jadi nanti teman-teman Bisa aja request Dengan Om Deddy Yang tidak ada Stadium Tarkamnya Atau full Full stadium Untuk Liga Inggris Itu bisa kalian request Dengan Om Deddy Itu biasanya Harganya berbeda-beda Nah tergantung Kalian kesepakatannya Dengan Om Deddy Itu seperti apa Nanti teman-teman Akan bisa dapatkan Kontaknya di deskripsi Yang saya cantumkan Di video ini Teman-teman Jadi teman-teman Budaya akan membaca ya Kalau sudah menonton Video saya Kadang kalian itu Tidak mau baca Padahal bacaan Disitu pentingnya Disitulah saya Menulis Untuk keterangan Di video ini Itu teman-teman Oke kita lihat dulu Di IS Roma ini Ada Sedar Azmond Ya H-Aquar Awar Awar Ya Kalau susah Susah sekali jemutnya Awar Atau Awar Itu teman-teman Itu Kalau tidak salah Itu Berkebangsaan Turki Kalau tidak salah Saya lupa juga Terus kita akan Langsung ke Liga Belanda Kali ini teman-teman Kita lihat PSV Noven Disitu Sudah ada Lozano Sudah lengkap Sebenarnya Kita akan Coba lihat Di Lozano Ini dia Ini sudah Dengan baju Terparu Lozano Dari Napoli Pindah ke PSV Noven Kemana bertanya Dimanakah Lozano Tidak ada Di PS 2021 Katanya Nah Di video kali ini Teman-teman Sudah saya tampilkan Lozano Sudah ada Jadi Buat kalian Yang masih Mencari Lozano Sekali bisa tonton video ini Dia ada dimana Teman-teman Disini kita akan Lihat Real Madrid Untuk Arda Guler Sudah lengkap Jocelu Sudah Ratingnya Sudah naik Fran Garcia Sudah naik Sudah naik juga Untuk Ratingnya Dan ini Jibeng Liham Wah Ratingnya sudah 87 Sudah naik Keren Untuk Barcelona Oke Ini Jauh Pelik Jauh Pelik Lamine Yamal Ya Ini Span Kemarin di video saya Yang ori Itu kan Lamine Yamal Dari Maroko Jadi Harap maklum Nanti akan Saya perbaiki Untuk di next Option file Selanjutnya Tapi disini Kita akan Membahas dulu Untuk Dying page Yang terbaru Yang terupdate Sudah full Ini teman-teman Untuk Barcelona Sudah mantap Sudah semua Oke Mungkin rata-rata Ini sudah Mantap Untuk ATM Juga Untuk Morata Kita lihat Morata Morata Sudah Tidak banyak Perubahannya Untuk Morata Terus Kita Lihat Samuel Lino Masih Bawaan Pesnya Belum Real Pes Tidak Masalah Untuk Vilarial Vilarial Kita Akan Coba Lihat Ini Dia Surlot 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 Masih Seperti Biasa Belum Ada Jambang Jambang Oke Sepertinya Sudah Lengkap Untuk La Liga Nanti Teman-teman Bisa Cek Lagi Untuk Teman-teman Kalau Sudah Order Nanti Kalian Bisa Cek Lagi Ini Saya Cuma Sekedar Mereview Garis Garis Besarnya Teman-teman Dan Kita Lanjut Ke Super League Coba Kita Coba Lihat Di Super League Basic Tas Venerbahce Galatasaray Kita Coba Lihat Pemain Seperti Yang Saya Update Kemarin Di Pes Untuk Pes 4 Hori Teman-teman Kita Akan Lihat Nik Cardi Luyindama Oke Ramunya Sudah Panjang Ini Kaehan Bardak Cibar Silmas Terus Eldo Boys Dari PSP Nopin Masuk Ke Galatasaray Terus Siapa Lagi Cagalean 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 Dervizoglu Di Sini Kakar Atas Oke Kakar Atas Masih Mukanya Masih Bawon PS Jadi Belum Real Pes Oke Kita Lanjut Lagi Liga Satu Beri Kita Lihat Liga Satu Beri Sudah Lengkap Dengan Klub Klub Yang Ada Sekarang Dan Sudah Terupdate Mengenai JRC Kalian Jangan Ragu Lagi Teman JRC Disini Sudah Lengkap Semua Teman Teman Ya JRC Sini Persipura Jayapura Sudah Lengkap Semua Dan Disini Juga Ada Liga Dua Pegadaian Seperti Tuan Melihat Ini Klub Lengkap Disini Teman Teman Untuk Opsi Kalian Mungkin Bosan Dengan Liga Liga Besar Kali Bisa Lanjut Ke Alnas Kali Ini Sudah Lengkap Semua Real Faze Sudah Lengkap Untuk Pemain Di Alnas Lihat Aliska Money Ronaldo Sudah Lengkap Oke Teman Kita Lihat Dulu Untuk Rating Rating Lumayan Sudah Dari 70 Masih Masih Masalah Tapi Kebanyakan Sudah Rating Rating Tinggi Sudah Alihilal Bono Ya Bono Kulibali Oke Banyak Di Alihilal Ruben Faze Milikopik Sapik Ada Malcom Ada Neymar Ada Mitropik Sudah Lengkap Sekali Sudah Real Real Fast Pokoknya Oke Ini Kita Lanjut Lagi Ke Kebawah Nggak Ada Pemain Main Baru Lagi Oke Coba Kita Lihat Ke Al Itihad Ya Al Itihad Ini Ada Neymar Eh Bukan Neymar Siapa Ngolokante Teman Teman Mas Saya Ngolokante Fabinho Igor Coronado Ya Ini Juga Ada Jota Marinho Dan Karim Benzeman Itu Nah Ini Sepertinya Pemain Inti Ya Al Itihad Ya Jadi Di Bawah Mungkin Tidak Ada Pemain Baru Ya Untuk Terdepan Dan Ini Al Ali Kita Akan Coba Lihat Klubnya Roberto Fimino Apakah Ada Disini Ya Sudah Ada Teman Disini Ada Frank Casi Rial Maris Sam Maximin Ya Roberto Fimino Sudah Ada Sudah Lengkap Pokoknya Teman Ya Ini Untuk MLS Sudah Lengkap Seperti Messi Sudah Ada Disini Teman Teman Jadi Tidak Perlu Saya Tampilkan Lagi Disini Kan Kalian Sudah Tahul Update Seperti Apa Nah Ini Tampilannya Sudah Baru Ya Kita Akan Langsung Lihat Jersey Nya Sekarang Kita Coba Lihat Di Manchester City Dan Arsenal Kita Lihat Jersey Yang Terbaru Terupdate Untuk Dime Patch 2024 Ya Football Dime Patch 2024 Nah Kalian Bisa Lihat Jersey Nomor 4 Untuk MC Dan Ini Ada Juga Jersey Yang Ini Jersey Usus Untuk Ini Kalian 2024 Ini Kalian Mirip Mirip Juga Sepertinya Oke Kita Coba Lihat Langsung Ke Jersey Langsung Ya Liverpool Juga Untuk Home Home Away Seperti Ini Tampilannya Ini Gambarnya Sudah HD Untuk Jersey Tampilannya Sudah Keren Sekali Ini Resolusi Tinggi Jadi Berbeda Dengan PS4 Ory PS4 Ory Belum Bisa Memainkan Game Ini Dan Mendapatkan Jersey Dengan Tampilan Seperti Ini Jadi Kalian Harap Bersabar Dan Kalian Terima Apa Adanya Dulu Jangan Kecewa Untuk PS4 Ory User Ory Kalian Bisa Lihat Seperti Ini Di PS4 Hain Ini Cukup Narik Untuk Grafik Tampilannya Gambarnya HD Pokoknya Teman Dan Musik Bisa Dikustom Background Song Nanti Untuk Intro Itu Bisa Di Modifikasi Kompetifikasi Atau Di Ya Direquest Sama Om Deddy Teman Kalau Kalian Mau Request Dengan Om Deddy Nanti Lagunya Bisa Kalian Ganti Ganti Tergantung Kesepakatan Kalian Teman Oke Ini Teman Bisa PSG Dan Olympique Lyon Sudah Jeris Terbaru Pokoknya 12 Sudah Terbaru 3 Pokoknya Kalian Jangan Raku Ini Pets Salah Satu Pets Yang Tidak Ada Lawannya Saya Kurang Tahun Juga Kalau Pets Dari Untuk PS4 Yang Lain Karena Saya Masih Belum Mendapatkan Pets Dari Dari PS4 Lain di luar Oke saya disini rental hanya menggunakan naik tersebut luar ya itu bisa lihat nih jersi ya semua aku dan Olympic Merseille di cukup keren teman-teman dengan tampilan terbarunya ditulur dan untuk mengenai gameplaynya nanti kita akan tes atau seperti bagaimana gameplay S4 versi hand ini teman-teman ya Oke kita akan lihat Napoli Napoli dan Internationale nah ini sudah dengan jersi terbaru teman-teman sudah mantap sekali teman-teman jadi teman-teman jangan ragu ini salah satu patch yang enggak ada lawan ya Nah kalian pasti enggak akan enggak akan kecewa teman-teman karena setiap kalian membeli DPS dengan Om Deddy ini kalian akan mendapatkan gratis update selama satu musim ya teman-teman itu satu musim itu maksudnya seperti dari winter ya misalnya kalian mesen ini di winter ya teman-teman jadi kalian free gratis dapat update-an dari winter ke summer ya teman-teman jadi bukan winter ke winter lagi teman-teman dari winter ke summer kalau enggak salah tuh nanti kalian bisa konfirmasi dengan Om Deddy seperti apa eh jika kalian mendapatkan membeli ini ada ipad ya e-football day-pads ini dengan update-nya langsung Oke kita coba lihat Lazio dan Fiorentina ya teman-teman ya untuk jersinya seperti apa hal ya Zio dan Fiorentina nila Zio sudah terbaru jersi 12 dan tiga nih atum nah keren sekali itu temannya buat kalian para pendukung Liga Itali teman-teman ya kalian wajib membeli e-football day-pads 2024 ini teman-teman ya ini seperti itu melihat nih nah buat teman-teman yang mau mendapatkan game ini untuk daerah sekitaran kota Zintang ya teman-teman dan sekitar ya teman-teman bisa langsung ke toko ya di alamat saya Dragon PlayStation jalan Deroidin Sudiroso samping Gangsaan Zintang Kalimantan Marat nah kalian bisa langsung datang bawa PS4 kalian yang versinya teman-teman bukan yang ori ya teman-teman nah kalian datang langsung ke toko install ke tempat saya disini sudah ready ya di toko ya teman-teman nah nanti teman-teman bisa langsung lihat dulu reviewnya ini teman-teman ya sebelum kalian install mungkin kalau kalian masih ragu dan tidak percaya kalian tonton video ini sampai habis kalian akan simak videonya bagaimana kerennya Pets dari online ini teman-teman yakni teman-teman lihat nih untuk Barcelona eh bukan Barcelona saya Bayern München dan Borussia Dortmund ya ini teman-teman bisa lihat ini cukup keren ya bajunya juga jersey sudah terbaru ya ini untuk kalian yang bikin-bikin turnamen nih Pak pasti keren abis itu teman-teman pasti makin banyak peminatnya nah ini kalian bisa lihat nih untuk lepsi nya leverkusen nih nah ini sudah terupdate lah ya pokoknya teman-teman ya untuk pemain-pemain kalian jangan ragu lagi pemainnya sudah yang terbaru teman-teman Oke kita lanjut yang klub lain eh kita akan lihat dulu klub lain seperti ini ya kita tadi enggak ada di bawah ya Tentang kita lihatnya nih dia Saudi Proliga ya Saudi Proliga Oke ini dia alnas dan alihilah kita akan lihat jersey yang digunakan kedua tim nah sudah kerennya DJ si homenya sudah keren jadi dia si away juga keren Waduh ini pokoknya keren sekali teman-teman nanti kalian installin dan kalian akan rasakan sensasi bermain di dahin pesinya teman-teman nah sudah keren ya sudah yang terbaru terus al-sabab dengan asabab nih al-itihat ya al-itihat dengan etifak kali ya etifak Oke untuk stripnya seperti ini ya teman-teman ya seperti yang tampilan ini ya teman-teman ya di sudah fix layak tampilan seperti ini mungkin nanti kalau masih ada kekurangan dari daya pesati dia akan merevisinya kembali karena setiap pembelian yang saya jelaskan dari setiap pembelian dari dan pes kalian akan mendapatkan update gratis selama semusim ya teman-teman jadi kalian sampaikan saja apa yang kurang apa yang kalian mau nanti teman-teman langsung difix oleh Om Deddy nya ya Oke ini kalian bisa lihat nih al-itihat ya Oke sudah lengkap semua sih sepertinya di sini enggak ada lagi yang eh ya kita lihat al-ahli Saudi aja lah ya al-ahli eh ahli Saudi ini kan ada jersey home the waynya nih seperti ini atau teman-teman ya sudah terabit lah ya jadi kalian nggak usah ragu lagi ya sudah saya jelaskan dan saya sudah review nih Oke sekarang kita akan langsung tes gameplaynya jatuhannya supaya tidak berlama-lama lagi ya kita tes gameplaynya ya sebentar kita tes gameplay untuk kita gunakan manchisonnya telah ya manchisonnya telah kita melawan nah Albion aja ya teman-teman kemarin kan mencetit kalah-kelah dari Albion teman-teman jadi kita akan balas ya di game aja lah itu teman-teman jadi kalau yang kemarin harilnya misalnya sudah kalah melawan breakdown eh Albion ya Oke kita mainkan Rasmus Hojirun aja misalnya nggak perlu banyak formasi banyak ubah ya kita pakai aja ini defensive dengan bawaan aslinya ya teman-teman untuk formasinya semoga ini kita bisa menang ya kita coba dulu Oke sepertinya sudah siapnya enggak perlu ganti-ganti lagi kita langsung ganti dulu jersey ya teman-teman ya jenisnya menggunakan yang warna biru ya Oke sepertinya sudah keren ya kita langsung kick off ya teman-teman Oke sepertinya teman-teman lihat di sini sih kita sudah memasuki lapangan pertandingan teman-teman di gelora Wungkarno kali ini kami dan kalian bisa lihat di sini sudah ada dengan tampilan terbaru ya teman-teman nah itu non bisa lihat di tampilan terbaru untuk e-football PS 2024 daipas atau teman-teman jadi teman-teman yang belum untuk PS4 Oriah belum bisa ya untuk mainkan game seperti ini teman-teman ya jadi kalian yang kecewa teman-teman ini pus user khusus PS4 aja nih gitu teman-teman nah ini sudah keren sekali ya teman-teman bisa lihat sini kita akan gambarnya sudah HD ya Nah untuk ini dia tampilannya juga sudah super keren ya teman-teman ya Marko Rasparo Hojno Antonio Bruno Amrabat Kasimiro Wah ini lengkap sekali teman-teman dengan tampilan seperti ini Oke kita akan langsung mulai tes bermain Nah Tuhan bisa lihat itu untuk papan skornya juga sudah keren sekali teman-teman ya nuansa warna merah biru seperti itu ya teman-teman kita coba shot ya mudah sekali ya cukup mudah gole teman-teman langsung gole teman-teman Oh nah ini kamera mengarah ke kemana tadi tuh ya kok bisa ke sana ya ini kebetulan sih kita shot gole sebetulnya gampang sekali itu ya teman-teman bisa lihat ini ini tangan ulang ya kita bagaimana terjadinya gol dari teman-teman kita umpan aja ke tengah nih langsung kita arahkan gawang langsung gol teman-teman ya mungkin tadi kebetulan ya di menit ketiga kita sudah nge-gole Oke teman-teman ini kita kali ini ya sepertinya Albion sudah main serius ya kita lihat nih Albion sudah mulai oper-oper bola dan main long ball ya gerakannya cukup halus ya teman-teman teman-teman tidak seperti ini ya PS4 ori ya ini untuk game hand ini dengan game ori cukup beredar ya teman-teman ini untuk permainannya ini lebih ini ya lebih enak dikontrol ya kalau ini ya kalau untuk hand beda dengan ori ya kalau ori masih sedikit kaku sih ya ini lebih enak sih lebih lincah sepertinya Nah untuk oper bola pun responnya lebih cepat teman-teman ya teman-teman yang sudah menggunakan Dying Pass nanti teman-teman bisa komen lah ya untuk bagaimana tanggapan kalian untuk PS4 game PS4 hand ini ya teman-teman yang Dying Pass apakah kalian setuju dengan saya atau pendapat kalian berada nanti kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman Nah seperti ini teman-teman kalian lihat ini tampilannya sudah keren sekali ya sudah full HD ya teman-teman dan juga ada sponsor itu TV-nya yaitu tutup teman-teman Bainsport HD1 dan kalian bisa lihat itu papan sponsornya juga yang di lapangan itu ada bed 365 ya cukup keren ya teman-teman tampilannya ya teman-teman bagaimana tanggapan kalian untuk PS4 ori ya teman-teman nanti kalian bisa tulis juga di kolom komentar supaya saya tahu bagaimana tanggapan kalian ya teman-teman ya untuk game-game yang saya review ini teman-teman Oke lah teman-teman sampai disini dulu sedikit review dari Sintang Games semoga video ini bermanfaat buat kalian ya jadi buat kalian yang PS4 ori jangan kecewa dulu ya game PS4 kalian mungkin nanti kedepannya PS4 ori bisa dijadikan hand seperti ini dan kalian bisa main game yang dari Om Deddy ini teman-teman ya Oke teman-teman saya dari Sintang Games pamit undur diri dulu sampai jumpa di next video jangan lupa kalian klik subscribe like share dan komen di video kali ini teman-teman Oke teman-teman si